Intro Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan lintas timur Sumatera pada Kamis pagi di mana sebuah mobil carry pickup berwarna hitam yang memiliki banyak nomor polisi seri pekan baru di dalam bak mobil tersebut. Mobil ini menabrak teras rumah milik warga desa Sekernan RT11 kecamatan Sekernan Kabupaten Moro Jambi hingga hancur. Sedangkan sopir mobil menghilang saat dilarikan warga ke puskesmas terdekat. Menurut keterangan Roni, salah seorang saksi mata yang juga nyaris menjadi korban tabrakan tersebut mengatakan kejadian ini berlangsung begitu cepat. Mobil carry pickup tersebut melaju kencang dari arah pekan baru menuju arah Jambi. Tanpa sebab yang jelas kemudian mobil oleng dan langsung menabrak teras rumah warga di mana saat itu ia sedang duduk menunggu pemilik rumah. Peruntuknya meskipun teras rumah tersebut hancur, Roni tidak mengalami luka yang serius. Saya kan lagi santai di rumah duduk-duduk menunggu abang man, ya kan? Nah, bencana kan agak jabi yang ngomong mani. Nah, pas lagi enak duduk dan ngerokok, ya kan? Nah, tahu-tahu ada bunyi mobil ngerim gitu, nah, tahu-tahu dia ngelejok lah nombor rumah itu. Dari arah mana mobil? Hah? Dari arah? Sengerti. Sengerti. Ngelak mobil lain? Nggak. Nggak, nggak ngerti mobil lain-lain. Sementara itu, Man Bahari yang merupakan pemilik rumah berharap ada pertanggungjawaban dari pemilik mobil terhadap kondisi teras rumah yang ditaksir mengalami kerugian jutaan rupiah akibat tabrakan ini. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Sengerti.